Intro Sistem kekebalan tubuh pada anak berbeda dengan orang dewasa Sehingga anak-anak lebih mudah terinfeksi penyakit seperti demam, diare, dan nyeri anggota tubuh Selain itu, faktor kebersihan anak dan kontak dekat dengan banyak orang ketika bermain bersama teman-teman adalah hal umum yang membuat anak-anak mudah terinfeksi bakteri dan virus Ketika anak sakit, sebagian orang tua tentu khawatir jika melihat anak mengalami kondisi yang tidak sehat Anak menjadi rewel, lesu, dan kurang nafsu makan Apalagi jika demam anak tinggi mencapai 39 derajat celcius Jika kondisi demam anak tidak disertai gejala lain, biasanya tidak perlu dibawa ke dokter dan cukup diberikan obat peredah demam yang tersedia di rumah Namun, kadang para orang tua bingung untuk memilih obat peredah demam yang tepat dan aman bagi anak-anak Lalu, obat demam apa yang tepat untuk anak-anak? Dokter, kasiannya anak kecil kalau sudah sakit, kita saja nih orang dewasa Kalau demam kan rasanya badan tidak enak banget Kepala sakit, terus makan juga rasanya tidak enak Terus dia juga lindu-lindu kan dok, apalagi kalau ini dialamin sama anak kecil kan Betul kebayang ya Intan ya Dan memang kalau misalkan anak kecil sudah demam ya Intan ya Apalagi demam itu tinggi, lebih dari 3 hari Itu sebaiknya jangan sampai terlambat untuk cek ke dokter Karena kita tidak tahu demam itu akibat karena flu atau batuk biasa Atau malah karena virus atau bakteri yang berbahaya ya Intan Nah dok, biasanya kan kalau anak demam diberikan obat penurun panas nih Supaya demamnya turun dan juga anak-anak tidak rewel ya dok ya Tapi kan beberapa waktu lalu para orang tua kan jadi takut dok Untuk memberikan obat penurun panas pada anak-anak Karena menyebabkan gagal ginjal pada anak Nah jadi bagaimana ini dok, kalau anak demam sebaiknya diberikan obat penurun panas atau tidak? Nah untuk menjawab semua itu, kita langsung tanyakan pada ahlinya nih Kita sudah ada dokter Ernie, spesialis anak konsultan Silahkan dokter Ernie Halo dokter Intan, halo dokter Sabrina Halo dokter, apa khabar dok? Baik, Alhamdulillah Sehat ya dok ya? Sehat Dokter, tadi kan kita sudah melihat ya dok bagaimana tayangan mengenai demam pada anak Nah jadi sebaiknya diberikan penurun panas atau tidak nih dok pada saat anak-anak demam? Anak demam tinggi sebaiknya memang diredakan dulu demamnya dengan obat penurun panas Karena obat penurun panas misalnya golongan ibuprofen Tidak hanya menurunkan panas tetapi bersifat menurunkan nyerinya juga Sehingga anak diharapkan bisa lebih aktif dan bisa lebih mau makan, minum Sehingga hal-hal itu kan yang membantu proses penyembuhan penyakit Di samping itu ambang kejang anak itu lebih rendah Sehingga lebih mudah terjadi kejang apabila dia demam Oh iya dok, nah apakah ada kondisi tertentu yang aman nih dok untuk anak-anak langsung saja diberikan obat peredan demam tanpa harus ke dokter? Sebetulnya demam sendiri itu disebabkan oleh secara garis besar oleh dua hal yaitu infeksi dan non-infeksi Infeksinya itu misalnya oleh infeksi virus, bakteri, parasit, jamur Nah kalau yang non-infeksi ini misalnya pada keadaan keganasan, pada penyakit otoimun atau penyakit inflamasi lainnya Tapi kadang anak juga demam setelah vaksinasi misalnya Atau dia akan tumbuh gigi, nah itu kan inflamasi ya prosesnya Nah itu bisa diberikan penurun panas tentu saja Oke, nah tapi dok kan beberapa waktu lalu itu sempat viral ya dok ya Diberitakan banyak anak-anak yang mengalami gagal ginjal karena mengkonsumsi obat-obatan peredan panas atau demam nih dok Nah ini jadi sebenarnya seberapa aman dok anak-anak untuk mengkonsumsi obat-obatan peredan demam? Nah sebetulnya pemerintah karena isu ini sudah mengambil antisipasi langsung ya Jadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap obat-obat sirup yang beredar Dicek kembali dan sudah merilis sebetulnya daftar obat-obat yang aman Jadi ibu-ibu atau pemirsa di rumah bisa melihat di list yang dikeluarkan oleh pemerintah Apabila obat-obat ada di list tersebut berarti obat itu aman selama dikonsumsi sesuai dengan aturan pakaiannya Nah dok tapi kenapa dok efek gagal ginjal akut ini ketika setelah meminum obat peredan demam itu baru ada sekarang dok? Kalau dulu itu sebetulnya ada gak sih dok? Nah sebetulnya ini bermula dari dilaporkannya sirup obat yang tercemar DEG dan EG Atau di etilen glikol dan etilen glikol di Gambia, Afrika Metabolit DEG-EG ini bisa menyebabkan namanya kristal kalsium oksalat yang bisa merusak ginjal Nah sejak itu kan kebetulan juga disitu ditemukan kasus gagal ginjal akut yang tidak diketahui penyebabnya Sebetulnya kenapa dikaitkan dengan obat penurun panas? Karena obat sirup terutama obat penurun panas itu memerlukan pelarut supaya menjadi sirup yang stabil larutannya Tentu saja tapi pelarutnya itu tidak boleh mengandung EG dan DEG Tetapi kalau pun ada itu merupakan kadar tertentu yang ada toleransinya Jadi merupakan cemaran Sebetulnya penyebab gagal ginjal akut sendiri itu bermacam-macam Gagal ginjal akut sendiri itu bukan merupakan penyakit primer Jadi misalnya pada anak balita itu lebih disebabkan karena gangguan hemodinamiknya Misalnya pada keadaan shock karena denggi atau shock karena diare Atau juga karena kelainan kongenital atau kelainan bawahan Sementara untuk anak yang lebih besar biasanya disebabkan karena penyakit ginjalnya sendiri Misalnya glomerulonefritis akut Lalu dok pada suhu berata anak-anak perlu diberikan obat penurun demam dok Dan bagaimana cara mengukur suhu anak yang tepat supaya mendapatkan informasi yang tepat ya dok mengenai suhu anak Jadi seorang anak dikatakan demam sebetulnya bila suhunya di atas 38 derajat celcius Jadi itu suhu rektal Tetapi untuk praktisnya kan kita biasanya mengukur suhu aksila ya atau suhu diketiak Nah itu dari literatur dikatakan demam apabila suhu aksila itu di atas atau sama dengan 37,4 derajat celcius Nah untuk mengukurnya tentu saja supaya tepat lebih baik memakai termometer Jadi jangan pakai filling atau pakai tangan ya Nah itu pakai termometer, termometernya itu dibersihkan Kemudian ketiaknya apabila basah dilap dulu Kemudian diukur, kemudian sampai termometernya itu berbunyi Baru kita lihat, nah itu suhu yang pas itu artinya Nah setelah itu tentu saja setelah digunakan termometernya dibersihkan kembali Oh baik dok, nah ini untuk anak-anak usia berapa yang bisa diberikan obat penurun demam nih dok Dan terus bagaimana dengan masih bayi di bawah 6 bulan apakah aman dok untuk konsumsi obat perada demam? Nah untuk golongan ibuprofen sendiri digunakan di atas 6 bulan Jadi apabila di bawah itu sebaiknya dibawa ke dokter Nah untuk dosisnya sendiri untuk ibuprofen itu 5-10 mg per kg badan per kali pemberian Itu bisa diulang 6-8 jam kemudian Oke baik dokter, ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat ya dok ya Kapan sih anak boleh kembali beraktifitas nih dok setelah demam itu reda dokter? Ya dokter Sabrina, itu memang sering ditanyakan ya Nah itu tergantung penyebabnya, penyebab demamnya Jadi ada misalnya penyakit tertentu yang juga endemis di kita misalnya denggi Denggi itu justru hati-hati kalau dia itu demam turun Nah itu sebetulnya biasanya fase kritis Cuma tidak seterta-merta anak kena denggi Pastikan dia sudah berobat dulu ke dokter Nah misalnya disuruh kontrol, nah kontrol lah Maksudnya kontrol untuk periksa pemeriksaan fisis atau pemeriksaan lab Nah dari situ kan bisa ketahuan Tapi kalau untuk demam sendiri yang misalnya disebabkan karena misalnya habis vaksinasi Habis karena gigi gitu ya Karena baru tumbuh gigi Nah itu sih kalau anaknya sudah aktif Bisa beraktifitas seperti biasa Baik, terima kasih banyak dokter penjelasannya Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah Terima kasih dokter Terima kasih Dokter Sabrina, aku punya informasi nih Tentang obat perada demam yang bagus Mau tau gak? Tentu Intan Dan tentunya juga peperiksa di rumah penasaran juga nih Ingin tau juga obat perada demam yang aman untuk anak Oke, aku kasih tau ya Nah ini dia nih dokter Sabrina Nah proris suspensi Obat untuk menurunkan demam pada anak Selain itu dapat untuk meringankan nyeri ringan sampai sedang Seperti nyeri saat tumbuh gigi, sakit gigi atau pencabutan gigi, sakit kepala dan juga nyeri head Proris suspensi juga bisa meredakan peradangan di pemirsa Seperti gusi bengkak contohnya Nah untuk rasanya gimana nih Tentan? Apakah disukai oleh anak-anak atau enggak? Dan yang lebih penting lagi kandungan ini aman atau enggak ya Tentan? Nah proris suspensi ini memiliki rasa jeruk yang manis dan cocok pastinya untuk anak-anak Proris suspensi aman digunakan sesuai aturan pakai Jangan lupa gunakan tutup takar yang tersedia ya pemirsa agar dosis yang digunakan terukur Lalu berapa lama obatnya bekerja Intan? Selain cepat turunkan demam dan nyeri serta peradangan durasi kerja obat proris hingga 8 jam Anak akan beristirahat dengan nyaman Membantu pemulihan dari penyakit jadi lebih cepat Dan juga orang tua jadi lebih tenang Proris dapat diberikan untuk demam pasca imunisasi atau vaksinasi Selain itu proris juga sudah bersertifikat halal Bila anak demam dan nyeri Proris please Oh gitu ya Intan lengkap sekali informasinya Nah tapi ini bisa didapatkan di mana ya Intan? Proris bisa didapatkan di apotik, e-commerce, century atau toko obat terdekat Oke kalau begitu terima kasih Intan Iya dong sama-sama Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu ya Karena setelah ini akan ada jeda tetap di hidup sehat